PENGACARA HOTMAN PARIS HUTAPEYA Pengacara Hotman Paris Hutapeya akhirnya menjawab kabar tentang keterlibatannya dalam sengketa tanah. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto di Kalimantan. Jawaban Hotman Paris ini untuk menangkal kabar bohong yang menyebutkan diat terlibat dalam sengketa. Asal usul tanah puluhan ribu hektare yang dikuasai Prabowo. Kabar hoak itu mencuat usai capres nomor urut 1. Jokowi menyebut Prabowo Subianto menguasai ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dan Aceh. Nama Hotman Paris pun dibawa-bawa ikut terlibat dalam penguasaan lahan tersebut. Dalam video terbaru yang diunggah di channel YouTube at Hotman Paris Official, Hotman mengakui terkait tanah Prabowo tersebut. Dia memang menangani empat perkara kakap di pengadilan tata usaha negara. Tun Samarinda Empat perkara kelas kakap itu adalah 1. Perkara izin usaha pertambangan atas tanah 12 ribu hektare yang di dalamnya batu bata. 3. Perkara izin usaha pertambangan atas tanah 10 ribu hektare yang di dalamnya batu bata. 4. Perkara izin usaha pertambangan atas tanah pukul 10 hektare yang ada-ada cadangan batu bata. Jadi total semuanya adalah 44 ribu hektare, katanya. Hotman Paris memastikan empat perkara ini tidak terkait dengan asal-usul tanah. Hotman Paris tidak pernah dikuasakan dari pihak manapun maupun pihak Prabowo untuk membela asal-usul tanah. Tetapi hanya sebatas sengketa izin usaha pertambangan. Pegas Hotman Paris di video yang diunggah, Kamis. Tanggal 21 Februari tahun 2019. Titik Sengketa izin usaha pertambangan itu bermula saat Bupati Kutai Timur membatalkan izin usaha pertambangan. IUP Dari perusahaan dari Inggris yang diduga di belakangnya perusahaan Churchill Mining PLC. Bupati Kutai Timur lalu menerbitkan empat usaha pertambangan untuk perusahaan-perusahaan yang pada. Saat itu dikait-kaitkan dengan nama Prabowo. Jujur dalam perkara tersebut saya tidak pernah berhubungan dengan Prabowo karena yang bayar honor. Pengacara saya perusahaan swasta lain. Apakah empat perusahaan ini sudah dialihkan kepada perusahaan swasta yang membayar Hotman Paris? Hotman tidak mengetahuinya karena yang diwakili perseroan terbatas. Badan hukum. Sehingga tidak relevan siapa pemiliknya. Yang jelas, empat perkara kakak itu, dia dihubungi oleh perusahaan swasta lain, dan mereka yang membayar honornya. Dalam perkara ini, yang menjadi penggugat adalah perusahaan asing dari Inggris. Sementara tergugatnya adalah Bupati Kutai Timur. Sementara empat perusahaan yang dibela Hotman menjadi tergugat intervensi. Awalnya Hotman tidak mengetahui jika dibalik gugatan itu ada aset yang maha besar berupa cadangan. Batu bara. Dia baru tahu ketika tiba-tiba banyak orang asing. Bule. Yang mendapat dibalik papan satu hari menjelang putusan perkara tersebut. Ternyata bule-bule tersebut adalah eksekutif perusahaan Inggris khawatir mereka kalah karena empat. Lahan tambang sudah masuk di London, sehingga investor sangat rugi. Empat lahan ini mengandung stok batu bara yang sangat besar. Itu kali pertama saya tahu, terang Hotman. Dalam putusannya tahun 2010, empat perkata tersebut dimenangkan Hotman mulai dari tingkat pertama. Banding, kasasi hingga peninjauan kembali. PK. Titik. Lagi-lagi dari tingkat pengadilan pertama hingga PK honor pengacara saya dibayar perusahaan swasta. Lain. Tidak ada kaitannya dengan Prabowo. Saya tidak tahu apakah empat perusahaan ini dialihkan Prabowo ke perusahaan lain. Yang jelas dari awal, saya diminta perusahaan lain dari grup konglomerat. Saya tidak pernah membicarakan honor apapun dengan Prabowo, sebut Hotman. Setelah selesai di pengadilan Tun, Curci Mining PLC akhirnya menggugat pemerintah Indonesia di arbitrasi internasional. Gugatan itu pun dimenangkan pemerintah Indonesia. Tribunnews.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!